Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami perwakilan dari Krapok 6 ingin mempresentasikan tentang kebijakan Pandi Penter di India Belanda Intro Pandi Penter merupakan salah seorang penganjur politik aktis Politik aktis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral lagi kesejahteraan bumi putra Muncullah kaum aktis yang dipelopori oleh Peter Bursok dan C.T. Van Dipenter Ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk berhentikan nasib para bumi putra yang berhentikan Pemerintah pertama dan kedua disalahgunakan oleh pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda Dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke arah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia Pengaruh politik aktis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan dalam perkembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di India Belanda Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. JHA Ben Danon tahun 1852 sampai 1925 Seorang Menteri kebudayaan agama dan kerajinan selama 5 tahun 1900 sampai 1925 Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah baik untuk kaum perinyai maupun rakyat biasa yang hampir berat di daerah-daerah Pada 17 September 1901 Ratu Wilhelmina yang baru naik tata menegaskan dalam dirata pembukaan Parlemen Belanda Bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumi puter di India Belanda Ratu Wilhelmina mengeluarkan panggilan moral berubah ke dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam problem kriyasa kandipenter yang meliputi Satu, medikasi atau pengairan Membangun, memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan ketanian Imigrasi Imigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi Tiga, edukasi Yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan Kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh Van de Venter tersebut baik akan tetapi dalam pelaksananya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda Berikut ini penyimpangan-penyimpangan tersebut Yang pertama, irigasi Pengairan hanya ditunjukkan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dan irigasi Yang kedua, edukasi Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah pendidikan ditunjukkan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cukup dan murah Yang ketiga, migrasi Migrasi ke daerah luar jawa hanya ditunjukkan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan di Belanda Ini karena adanya perlintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan Seperti perkebunan di Sumatera Utara Khususnya di Delhi, Suriname, dan lain-lain Itulah video dari kami dari kelompok 6 Sekiranya disalamkanlah kita melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!